Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi kita di channel Barnu Baik Channel yang selalu menyajikan informasi-informasi Yang menarik, unik dan bermanfaat Pada video kali ini Kita akan membuat Tutorial Bagaimana caranya Memasang pipa buangan dari sebuah Toren, biar airnya Jangan meluap Ketika penuh Apabila kita menggunakan Pompa manual Biasanya airnya akan meluap Ya ini coba kita lihat teman-teman Ada 4 buah sambungan Atau 4 Batang pipa disini Yang ini Air masuk teman-teman Dari pompa air Kemudian yang tiga ini Untuk air keluar Ke keran Ataupun ke kamar mandi Sekarang Kita akan membuat Antara salah satu Dari tiga pipa ini Yang satunya Kita gunakan untuk Buangan teman-teman Apabila airnya Dalam toren ini Sudah penuh Supaya tidak meluap Lewat atas Kita akan Menggunakan Satunya ini Untuk buangan teman-teman Kalau meluap Dari atas Besi-besi ini Akan cepat berkaratan Teman-teman Dan airnya Akan merembes Kemana-mana Sekarang coba Kita lihat Ke dalamnya Teman-teman Seperti ini Ini kelihatan Dari dalam Ya ini pipa Dari pompa air Karena kita Tidak menggunakan Otomatis Listrik Ataupun Kita tidak Menggunakan Keran otomatis Seperti ini Teman-teman Karena Pompanya manual Teman-teman Jadi Kalau Angkinya sudah penuh Tentu saja Airnya akan Merembes Lewat dindingnya Ini keluar Teman-teman Jadi Sekarang Solusinya Ini akan Kita pisang Teman-teman Ya ini Pipanya Ya ini Teman-teman Jadi Apabila Airnya Disini Sudah Mencapai Level pipa Ini Airnya Akan Keluar Dari tangki Ini Melalui pipa Buangan Ini Teman-teman Ya Sedangkan Yang dua Ini Kita gunakan Untuk Air keluar Ke keran Atau ke kamar mandi Teman-teman Sekarang Mari Kita lihat Di Bawah Teman-teman Sekarang Kita pasang Dari bawah Teman-teman Kemudian Nanti Kita akan Pasang Elbow Ya Seperti ini Dan Akan kita Buang Keluar Teman-teman Oke Teman-teman Saksikan Terus Hingga Selesai Ya Begini Penampakan Sementara Teman-teman Air Masuk Kemudian Sana Air Buangan Ini Air Keluar Ke keran Dan Ini Air Keluar Ke keran Juga Tinggal Kita Sambung Ke Bawah Teman-teman Oke teman-teman Ini Ini Hampir Penuh Teknik Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Tangki Air Yang Model Duduk Teman-teman Yang Tidak Ada Rangkanya Seperti Ini Yang Ada Rangka Seperti Ini Ini Sebenarnya Ada Tower Teman-teman Sehingga Derat Buangannya Di Bawah Seperti Ini Kalau Yang Model Duduk Di Lantai Biasanya Disamping Teman-teman Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Satu Air Kekeran Kemudian Satu Lagi Untuk Buangan Teman-teman Karena Biasanya Tangki Yang Medal Duduk Itu Air Masuknya Lewat Atas Teman-teman Lewat Atas Teman-teman Sehingga Apabila Penuh Airnya Tidak Meluap Teman-teman Dia Akan Masuk Ke Sipa Buangan Dan Akan Mengalir Keluar Lewat Sipa Ini Keluar Teman-teman Coba Mari Kita Lihat Keluar Teman-teman Ya Airnya Akan Keluar Lewat Sipa Buangan Ini Teman-teman Dan Tidak Meluap Lewat Dinding Ini Baiklah Teman-teman Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Saksikan Terus Video-video Selanjutnya Yang Lebih Menarik Dan Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benedikt Kekrugiv Sampai Entah Kekrug Sampai Kekrug